belakang, perhatikan apa yang terjadi tidak ada koreografi sekali lagi guys kami tidak melakukan koreo karena kami bukan stun, silahkan raju sedikit biar kelihatan ya, dan seperti ini dia hanya akan boom, seperti ini ya, pukulan biasa normal, straight jack dan saya akan counter straight jacknya dengan pukulan wing tune, kita mulai ya siap, yuk silahkan pukul, inilah yang terjadi guys berikutnya adalah lin siudaida dengan menggunakan satu tangan, bisa dilakukan gak sih jawabannya adalah bisa oke, jadi lin siudaida tidak hanya dilakukan dengan menggunakan dua tangan tan, cat ya, tapi bisa juga digunakan dengan satu tangan caranya apa caranya adalah dengan yak jikun atau straight punch wing tune, ketika anda ingin belajar wing tune dengan benar, anda akan kelihatan benar atau salah itu dinilai dari dua, yang pertama adalah straight punchnya benar atau salah, dan yang kedua footworknya benar atau salah, jadi anda kalau menilai wing tune benar atau salah, anda lihat aja straight punchnya dan footworknya, nah karena kita bahas lin siudaida, kita akan bahas straight punchnya, straight punch wing tune atau yak jikun dalam wing tune, itu harus mengandung unsur yang namanya lin siudaida, jadi ini kalau bahasa sifu, the next level of lin siudaida, bahwa setiap pukulan wing tune itu harus mengandung konsep lin siudaida, kenapa dia lin siudaida, karena kalau kita bicara konsepnya berapa kali sudah saya bahas, pukulan wing tune itu strukturnya seperti ini, dia harus membentuk sudut V, yang dimana sikunya, dari saw sampai, dari siku sampai saw ini, ini adalah pertahanannya, dan ini adalah serangannya oke, siapa yang nganggur, oh yang ini masih yang nganggur, yang nganggur masih sama di sebelah lagi latihan, sekarang kita akan aplikasikan lin siudaida menggunakan satu tangan oke, sifu sering bilang sama saya, kalau fight dalam wing tune, konsepnya adalah just hit, sederhana seperti kemarin saya sudah bilang kalau orang linnya, what if, bagaimana kalau wing tune lawan A, wing tune lawan B, wing tune lawan C just hit, just punch bagaimana kalau wing tune menghadapi hug, bagaimana wing tune menghadapi jab bagaimana wing tune menghadapi uppercut banyak sekali bagaimana nya guys jawaban sifu cuma satu, just hit karena pukulan wing tune mengandung konsep yang namanya lin siudaida kalau gak ada lin siudaidanya anda tanyakan sama sifu anda ya itu bukan urusan saya nah, lin siudaida dalam pukulan yang pertama adalah ketika dia memukul gak usah pukulan wing tune kalau pukulan wing tune nanti dikira-kira curan pukulan biasa aja, jab seperti biasa ini ketika dia jab seperti biasa saya hanya akan meng-counter pukulan jabnya dengan pukulan straight wing tune oke sehingga pada akhirnya teman-teman bisa melihat bahwa pukulan wing tune pun itu mengandung konsep lin siudaida partner saya akan memukul tangan depan kalau memukul tangan depan belakang nanti kita dikira curan kan orang banyak ya ah curan tangan belakang yang muka cepat gitu kan partner saya akan memukul tangan depan saya akan kontor lin siudaida dengan menggunakan tangan belakang perhatikan apa yang terjadi tidak ada koreografi sekali lagi guys kami tidak melakukan koreo karena kami bukan stun silahkan lanjut sedikit biar kelihatan dan seperti ini dia hanya akan seperti ini ya pukulan biasa normal straight jab dan saya akan kontor straight jabnya dengan pukulan wing tune kita mulai ya siap yuk silahkan pukul inilah yang terjadi guys ketika straight jab itu dilakukan pukulan wing tune itu akan membuat konsep yang namanya lin siudaida yang dimaksa lin siudaida adalah dari siku sampai dengan saw saya itu membelokkan gaya ya sehingga menjadi sebuah pertahanan yang tepat dan dari pergelangan ke nakal saya itu menyerang sehingga lin siudaidanya itu terjadi dengan pas sehingga ketika dia ingin mengalahkan pukulan dua kali straight jab straight seperti ini saya hanya mengkontor dengan satu pukulan saja perhatikan apa yang terjadi tanpa koreo ya tanpa koreo jadi tanpa koreo dia hanya akan satu dua mukul seperti itu saya hanya akan kontor dengan menggunakan lin siudaida satu tangan yaitu straight punch kita coba seperti ini maju dikit bisa kelihatan ya seperti ini saya seperti ini terus dia pukul dua kali tidak terjadi apa-apa sama sekali pukulan keduanya tidak nyampe dan saya sudah bisa pukul dua kali kalau saya pengen pukul dia dua kali perhatikan apakah dia bisa mukul yang kedua kita coba saya akan coba straight punch saya pukul dua kali mas coba aja pukul dua kali kita mulai siap ya guys jangan berkedip nanti berkedip selesai kita buat santai oke siap kita mulai sebelum dia sempat memukul dua kali saya sudah memukul dia dua kali oke ini lin siudaida satu tangan oke thank you nanti saya panggil lagi thank you ya sebelah lagi latihan jadi saya panggil yang nganggur oke itu lin siudaida satu tangan jadi setiap gerakan atau konsep dalam wing chun itu tidak pernah lari dari rootnya tidak pernah lari dari akarnya sehingga apapun gerakan kita itu harus sesuai dengan konsep dasar dalam wing chun termasuk salah satunya adalah lin siudaida oke selamat menikmati selamat menikmati